Harimau kemalap putih jilid 2. Menyinggung soal Yan-Lian, mau tak mau Buki harus mengalihkan kembali pokok pembicaraannya. Hari ini apakah si tua sudah minum obat ia bertanya. Masalah tersebut selamanya merupakan masalah yang paling mereka perhatikan, sebab si tua yang dimaksud tak lain adalah ayah mereka. Sebutan si tua sama sekali tidak mengandung maksud kurang hormat. Panggilan itu hanya merupakan pertanda bahwa antara ayah dan anak bertiga sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat akrab, hubungan yang luar biasa yang tak akan dipahami siapaun. Dalam pandangan orang lain, mungkin ayah mereka adalah seorang manusia yang menakutkan, sebagian besar jago persilatan pasti akan merasa kagum, hormat dan bila menyinggung nama Kim Kiong Kiam, pedang menaga emas, Tio Kian. Tapi dalam pandangan kedua orang itu, bukan saja ia adalah ayah mereka yang tercinta, dia pun sekaligus merupakan ibu mereka yang tersayang. Tio Kian sudah lama meninggal dunia, Tio Kian lah yang memelihara mereka hingga menjadi dewasa. Bila musim dingin telah tiba, bila salju turun dengan derasnya, dia akan bangun dari tidur untuk menyelimuti anak-anaknya. Bila musim semi tiba, dikala angin berhembus sepoi, dia pula yang menemani putera putrinya untuk bermain layang-layang di kebun. Demi pendidikan serta memelihara putera putrinya ini, jago yang pernah malang melintang dalam dunia persilatan dengan pedang saktinya, serta pernah membantu sahabat karibnya Im Rui yang untuk mendirikan Tai Hong Tong ini banyak mengalami perubahan, terutama dalam perubahan soal tabiat. Walaupun belakangan ini wataknya berubah menjadi jauh lebih baik, namun tubuhnya justru bertambah lemah, ia berubah menjadi gampang lelah-gampang kehabisan tenaga. Bila urusan penting dalam tubuh Tai Hong Tong telah diselesaikan, seringkali seorang diri ia duduk dalam kamar bacanya, ia tak mampu berkata-kata karena kelelahan, bahkan kadang-kadang sekujur badannya mengejang keras, mengejang penuh derita. Lambat laun putera putrinya mengetahui penderitaannya itu, mereka yakin kalau ayah mereka telah mengindap suatu penyakit yang sangat aneh. Walaupun dengan bersusah payah putera putrinya berhasil juga memaksanya untuk memeriksakan diri pada seorang tabib, tapi si tua yang keras kepala seringkali tak mau minum obat. Seringkali dia berkata begini, hanya anak perempuan yang setiap malam minum obat, apakah kalian sudah menganggap diriku sebagai perempuan meskipun jalan pikiran seperti ini sama sekali tak benar, tapi asal ia bersikeras mengatakan benar, siapa lagi yang dapat merubah pendapatnya itu cian-cian menghela nafas ringan katanya, diam-diam, obat jatahnya untuk hari ini telah dibuang ke dalam selokan, mendengar itu Buki tertawa getir. Aku sungguh tak habis mengerti, kenapa ia selalu saja berbuat seperti anak kecil. Hanya anak kecil yang takut minum obat konon orang yang telah menginjak usia tua, seringkali wataknya tak berbeda jauh dengan anak kecil apakah Toa Sao Ya berada di sini baik Buki maupun cian-cian segera mengenali suara tersebut sebagai suaranya Lo Chiang. Sudah puluhan tahun Lo Chiang berdiam dalam gedung keluarga Tio, sejak sebagai seorang kacung bukunya Tio Kian, kini dia sudah menjadi congkanya perkampungan Ho Hang San Cheng, semula dia mempunyai sepasang kaki yang kuat, malah juara bermain kancu, sejenis permainan yang terbuat dari bulu ayam, tapi belakangan ini kakinya terserang rematik, untuk berjalan saja susah apalagi bermain kiancu walaupun demikian dalam pandangannya sejak dulu, sekarang maupun nanti Tio Kian tetap adalah Toa Sao Ya-nya. Malah panggilan itu tak pernah berubah. Cian-cian melompat bangun dari tanah, membuka daun jendela dan terlihat Lo Chiang yang selalu tenang, kini tampak agak gelisah meski napasnya sudah tidak tersengkal lagi. Tak tahan lagi dia bertanya, Hei, apa gerangan yang telah terjadi? Mengapa kau tampak begitu gelisah sambil mengatur napasnya yang sedikit terengah? Jawab Lo Chiang, Sugong Toa Ya telah datang dari kota Potting dan sekarang sedang menanti di ruang tengah untuk bertemu dengan Toa Sao Ya, tapi Toa Sao Ya tidak diketahui kemana perginya. Sudah kau cari aku telah mencarinya ke sana kemari, bukan saja Toa Sao Ya tidak kutemukan, Sang Koan Samya pun ikut lenyap tak berbekas mendengar kabar tersebut. Cian-Cian ikut sedikit gelisah. Sudah hampir 40 tahun lamanya Lo Chiang mengikuti ayahnya, boleh dibilang semua tempat semua ruangan yang ada dalam perkampungan Hong Hong San Cheng dikenal olehnya. Kalau manusia seperti Lo Chiang pun tak dapat menemukan siapa lagi yang bisa menemukan, aku bisa menemukannya tiba-tiba Buki menyela. Masa kau tahu dia ada di mana Lo Chiang seperti kurang percaya? Tio Buki tertawa lebar. Tempat itu hanya aku seorang yang tahu, biar ku carikan untukmu demikan katanya. Pemuda itu tak ambil peduli apakah dia sedang berganti pakaian pengantin atau tidak, sekali melompat tubuhnya sudah menerjang ke muka. Memandang bayangan punggungnya, Lo Chiang hanya bisa gelengkan kepalanya sambil menghela nafas. A-a-a-a-i, tak lihat siau saw ya persis deng na tab dia toa saw ya di masa mudanya dulu walaupun ia menghela nafas, toh sinar matanya adalah sinar matu kagum bercampur girang. Selama hidupnya, toa saw ya tak pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, dan sekarang ia mendapat balasan untuk kebaikannya itu. Bayangkan saja, siapa yang tidak berbahagia menyaksikan puteranya tumbuh menjadi dewasa, mempunyai istri dan melahirkan anak, siapakah di dunia ini yang tak ingin menimang cucu? Lo Chiang hanya berharap siau saw ya-nya bisa cepat-cepat menemukan toa saw ya, lalu upacara perkawinan dilangsungkan dan sepasang pengantin masuk ke kamar. Bila ucapan telah selesai, dia pun bisa menemui rekan-rekannya untuk minum arak sampai puas. Cian-Cian kelihatan sedikit tak puas, dengan hati mendongkol ia berseru, aku tidak percaya kalau di tempat ini terdapat suatu tempat yang tidak ku ketahui, ada sementara tempat memang tidak seharusnya kita ketahui, selalu Chiang. Kenapa sebab tempat itu pasti merupakan tempat rahasia di mana toa saw ya biasanya menyelesaikan urusan perkumpulan, saw ya selalu pandai memisahkan antara tugas umum dan kepentingan pribadi, tentu saja tempat rahasia semacam itu tak boleh kita ketahui lantas, kenapa buki bisa tahu siau saw ya adalah ahli waris dari toa saw ya. Setelah toa saw ya mengundurkan diri lain hari, dialah yang akan meneruskan karir serta perjuangan toa saw ya, sebab itu sudah sepantasnya kalau siau saw ya ikut mengetahui segala sesuatu, apa yang dia andalkan sehingga cuma dia seorang yang boleh tahu teriak Chiang-Chiang tidak puas, masa aku bukan anak kandung ayah oh oh, sudah barang tentu kau adalah anak kandung toa saw ya. Cuma, bagaimanapun juga kau toh seorang perempuan, kalau perempuan lantas kenapa kalau perempuan, maka cepat atau lambat kau bakal kawin, setelah kawin maka kau adalah orangnya keluarga lain, apa yang diucapkan memang ucapan yang sejujurnya, ia memang selalu berbicara jujur. Chiang-Chiang ingin mendebat namun tak tahu bagaimana harus mendebatnya, terpaksa ia cuma bisa melotot sekejap ke arahnya dengan gemas. Aku justru sengaja tak mau kawin, akan kulihat apa yang bisa kau perbuat teriaknya. Lo Chiang tertawa, aku bisa apa? Tentu saja aku tak bisa apa-apa sambil picinkan matanya ia tertawa, lanjutnya, justru yang ku khawatirkan, setelah sampai waktunya, mau tak mau kau harus menerima pinangan orang lain dan menikah. Tai Hang Tong adalah suatu organisasi yang besar dengan peraturan yang ketat, bukan saja pengaruhnya meliputi seluruh dataran Tionggoan bahkan merembas pula hingga jauh keluar perbatasan. Keberhasilan Tai Hang Tong seperti apa yang disaksikan pada saat ini, kecuali disebabkan karena ambisi serta kewibawaan Liang Kian Hang Sintang In, angin sakti menggelung naga, Im Hui yang maha hebat, hal ini disebabkan pula oleh perjuangan tiga serangkai yang berani menantang segala kesulitan yang dihadapinya. Ketiga serangkai tersebut tak lain adalah Su Gong Xiao Hong, Tio Kian serta Sang Kuan Jin. Mereka lah yang memerjuangkan Tai Hang Tong dengan keringat dan darah, maka sudah wajarnya kalau mereka juga yang menikmati kemenangan serta kemuliaan. Sejak Im Hui Yang, Im Lai Taku menutup diri selama lima tahun untuk melatih sejenis ilmu pedang yang tiada taranya di dunia ini, tanggung jawab Tai Hang Tong serta otomatis terjatuh di pundak mereka bertiga. Pada hakikatnya mereka adalah saudara sehidup semati, bukan saja menanggulangi bersama semua kesulitan yang dihadapi, mereka pun dapat menikmati bersama semua kebahagiaan yang berhasil diraih. Oleh karena itu tak timbul perselisihan di antara mereka untuk saling menggeser dan menjegal untuk memperebutkan kekuasaan serta kedudukan paling tinggi, semua perhatian dan kekuatan mereka hanya ditujukan keluar, menolong mereka yang lemah dan menantang kaum penindas. Usia Sugong Xiao Hang paling tua, tapi tabiatnya paling lembut dan ramah, dia tersohor sebagai seorang jago yang berotak brilian. Sepanjang hidupnya ia enggan ribut dengan orang, dia pun enggan melakukan perbuatan yang mengakibatkan mengalirnya darah. Sebab menurut pendapatnya, segala persoalan dapat diselesaikan dengan mengandalkan kecerdasan otak, tak usah menggunakan golok tanpa kekerasan pun urusan bisa diselesaikan sama baiknya. Karena wataknya ini, banyak orang perselatan yang secara diam-diam memberi julukan kepadanya, mereka memanggilnya sebagai Sugong Popo, si Nenek Sugong. Anak murid perkumpulan Tai Hong Tong memang menaruh hormat kepadanya, tapi bukan berarti mereka benar-benar puas dengan kebijaksanaan pemimpinnya. Pemuda-pemuda yang berdarah panas ini beranggapan bahwa kera kerja pemimpinnya ini terlalu berpura-pura. Mereka menghendaki suatu tindakan yang tegas dan keras, karena dengan begitu kobaran semangat mereka yang menyala-nyala baru bisa terlampiaskan keluar. Sayang apa yang mereka harapkan tinggal harapan, Sugong Xiaohang sudah mempunyai prinsip dalam perlawannya terhadap pelektong, yakni, bila orang lain tidak mengganggu aku, aku pun tak akan mengganggu orang lain. Apabila keadaan tidak terlalu memaksa, mereka tak akan turun tangan secara gegabah barang siapa di antara murid-murid Tai Hong Tong berani memasuki wilayah kekuasaan pelektong, dia bakal dihukum mati. Sang Koan Jin adalah seorang manusia emas yang tak pernah mengucapkan sepatah katapun walau menghadapi kejadian seperti apapun juga. Sekalipun para pengikut setianya yang sudah banyak tahun mengiringi di sisinya, belum tentu setahun mendengar suara perkataannya. Dia selalu bernagapan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk merahasiakan kepentingan pribadinya, ia tak perkenankan siapapun juga untuk menanyakan masalah pribadinya. Ruangan tidurnya selalu dijaga dengan ketat, siapapun tak berani mendekati tempat itu secara gegabah. Seperti juga Tio Kian istrinya sudah lama meninggal, putrinya yang cuma satu-satunya itu sudah dikirim ke tempat yang amat jauh. Sekarang, bukan saja ia tak punya sanak, teman akrab pun cuma satu-dua orang. Keangkuhannya, keandahannya serta kekerasan hatinya sudah diketahui siapapun, padahal kekatnya tak seorang pun yang dapat mendekatinya. Oleh karena itulah di antara ketiga orang pemimpin tersebut, Tio Kian yang paling banyak penggemarnya. Semasa mudanya Tio Kian tersohor karena kebesaran jiwanya serta sifat kependekarannya yang suka menolong kaum lemah dan menentang kaum penindas. Sekalupun tabiatnya sekarang sudah jauh lebih lembut dan kalem, toh ia masih terhitung seorang jago yang berjiwa terbuka. Asal kau adalah sahabat karinya, sekalipun kepala harus dipenggal dan diberikan kepadamu tak nanti ia akan kerutkan dahi. Manusia seperti inilah merupakan taip manusia yang paling dihormati oleh orang muda. Dan hari ini putra tunggalnya melangsungkan perkawinan, sudah barang tentu semuanya berdatangan untuk ikut minum secawan arak eik kegerangan. Malah Imlo Yacu yang sedang menutup diri di puncak bukit Cingsiusan pun mengutus seorang untuk menyampaikan hadiah khusus. Semua orang menunggu dengan tak sabar, semua orang ingin cepat-cepat menyaksikan pengantin lelaki yang ganteng serta pengantin perempuan yang cantik jelita lagi lembut itu. Ketika buki menculkan diri, semua orang mengerumeni dirinya. Sekalipun ia tak sampai melangkah untuk ke ruang tengah, tapi di kebon belakang pun ada orang di mana-mana penuh sesak dengan lautan manusia. Ketika semua orang menyaksikan pengantin laki-laki lari ke sana kemari dengan baju kebesarannya sebelum upacara dimulai, semua orang merasa kaget, heran dan gembira, tak seorang pun yang menanggap perbuatannya itu melanggar adat kesopanan. Putra Tiokian memang sudah tersohor karena kebebasannya dari segala ikatan adat, dia adalah seorang pemuda yang berbuat bebas menurut suara hati sendiri. Dengan susah payah akhirnya buki berhasil juga melepaskan diri dari kepungan orang banyak. Sesudah menebusi hutan bunga atau di kebon belakang, dengan melewati sebuah jalan kecil yang berliku-liku akhirnya sampailah dia dalam sebuah halaman kecil enak penuh ditumbuhi bambu. Angin berhembus sepoi-sepoi menggoyangkan daun bambu, suasana di situ hening dan sepi suara gelap tertawa manusia di ruang depan sama sekali tak terdengar di situ. Dalam halaman kecil itu semuanya terdapat lima buah bilik, tiga buah bilik lebar dan dua bilik tersembunyi, disinilah biasanya pemilik perkampungan Ho Hang San Cheng membaca buku. Tentu saja Lo Chiang mengetahui tempat ini dan Sudabarang tentu telah mencari pula di sana. Tapi dia tidak menemukan toa sawianya, sebab orangnya memang tak ada di sana, dari depan sampai belakang ruangan tak seorang manusia pun yang kelihatan. Walau begitu, Buki tidak kecewa, sebab ia tahu di tempat ini masih ada rahasianya. Dan rahasia tersebut hanya dia seorang yang tahu. Kamar bakat Tio Kian yang sebenarnya terletak di ruang paling belakang, sekeliling ruangan penuh dengan rak buku yang tinggi, barang siapa masuk ke situ ibarat seseorang yang masuk ke kota buku. Tapi di sana pun tak ada orang. Dengan langkah lebar Buki masuk ke dalam ruangan, setelah yakin kalau di sana tak ada orang bukan saja tidak gelisah malah sebaliknya justru ia merasakan lega hati. Sebab ia tahu di belakang rak buku sebelah kiri masih terdapat sebuah ruang rahasia, disitulah ayahnya mengatur segala sesuatu urusan Tai Hong Tong yang bersifat rahasia. Ia percaya ayahnya pasti berada di sana, bahkan kemungkinan besar sedang merundingkan suatu masalah besar deng nasang ke ansam ya. Ia tak langsung masuk, diambilnya sebuah pemberat kertas yang terbuat dari tembagia dan berketukan perlahan pada rak nomor tiga dari rak buku tersebut. Tiga kali sudah dia mengetuk rak tersebut, namun tiada suara jawaban yang kedengaran. Sekarang hatinya baru gelisah, sekuat tenaga dia mendorong rak buku itu ke samping, lalu badannya menerobos masuk celah-celah yang terbuka. Ayahnya memang berada dalam ruang rahasia itu, malah dia mengenakan jubah panjang bersulamkan naga indah, jubah indah yang khusus disiapkan untuk merayakan hari perkawinan putranya, dan Hun Chui Kemalah Hijau. Kesayangan masih berada pula dalam genggamannya. Cuma, ia tergeletak di tanah, tergeletak di tanah tanpa batok kepala. Buki berlutut di tanah, ia tidak meraung-raung tidak pula lembelelkan air mata. Dalam kelopak matanya tiada air mata, yang ada hanya darah. Segulung angin berhembus lewat dari luar ruangan dan menyingkapkan kalender di atas meja seakan-akan ada tenaga tak berwujud yang membaliknya. Secara kebetulan kalender itu menunjukkan, bulan 3, tanggul 27, rejeki besar, cocok untuk mengadakan perkawinan. Kim Leong Kiam Hek, jago pedang naga emas, Tio Kian, orang kedua dari Tai Hang Tong ternyata kehilangan batok kepalanya secara misterius di hari perkawinan putra kesayangannya. Sudah barang tentu peristiwa ini menghebohkan segenap dunia persilatan. Sekalipun tidak kenal atau belum pernah bertemu dengan Tio Kian, paling sedikit mereka pernah mendengar nama besarnya. Dia punya teman, tentu saja punya musuh. Tapi baik itu temannya atau musuhnya, mereka rata-rata merasa kaget bercampur tercengang oleh peristiwa tersebut. Mereka yang agak mengetahui jelas duduknya peristiwa itu mendadak menjadi pusat perhatian orang, di mana saja mereka berada, semua orang memusatkan perhatiannya kepada mereka, dan orang-orang itu hanya ingin mengajukan satu pertanyaan, siapakah pembunuhnya? Tak seorang pun dapat menjawab pertanyaan itu, tak seorang pun berani mengadakan penilaian sendiri. Sebab bila ada yang salah berbicara, kemungkinan besar mereka akan kehilangan pula batok kepalanya di tengah malam buta. Oleh karena itu berbagai reaksi, berbagai pertanyaan berkecambuk di hati setiap orang. Benarkah Tio Kian telah mati? Benarkah dia mati lantaran kepalanya di penggal orang benar? Memang itulah kejadiannya kapan peristiwa itu berlangsung bulan 3 tanggal 27, tepat di saat putranya hendak melangsungkan perkawinan. Dan konon hari itu adalah hari baik, paling baik untuk menyelenggarakan usaha apapun benar. Hari itu memang hari yang paling baik untuk melakukan pekerjaan apapun. Untuk mencari menantu sudah tentu harus memilih hari baik. Masa membunuh orang pun harus mencari hari baik. Juga hari itu adalah hari baik untuk melakukan pekerjaan apapun. Baik menyelenggarakan perkawinan ataupun membunuh orang. Makanya si pembunuh itu hingga sekarang belum juga ketahuan. Aku rasa bukan pekerjaan yang gampang untuk menemukan pembunuh tersebut. Tapi sedikit banyak pihak keluarga Tio Kian sudah mempunyai titik terang. Bukan agaknya memang begitu. Maka bermunculanlah berbagai lapisan manusia yang membantu keluarga Tio untuk melacaki jejak pembunuh tersebut. Tio Kian terbunuh di mana demikian? Dan pertanyaan itu berkumandang di antara kumpulan manusia. Katanya mati di perkampungan Ho Hang San Cheng. Tapi orang hadir di perkampungan Ho Hang San Cheng waktu itu tentu banyak sekali. Kenapa tak seorang pun yang menyaksikan peristiwa pembunuhan tersebut? Sebab dia mati di ruang rahasia. Begitu rahasiakah? Ruang rahasianya itu tentu saja rahasia sekali. Bahkan aku dengar putrinya sendiri juga tidak tahu lantas siapa yang tahu konon. Kecuali dia sendiri yang pernah masuk ruang rahasia itu. Hanya tiga orang yang tahu siapakah ketiga orang itu. Sugong Xiao Hong, Sang Kuan Jin serta putranya. Apakah hanya salah satu di antara ketiga orang itu yang ada kemungkinan untuk membenuhnya? Aku rasa sulit untuk menemukan orang keempat. Kenapa Tio Kian bukan manusia sembarangan? Sebelum berusia 20 tahun ia sudah mulai mengembara dalam dunia perselatan dengan mengandalkan sebilah pedang. Aku juga pernah mendengar. Sebelum usia 17, ia telah membunuh Tiang An Hau, Harimau Tiang An, di kota Tiang An Ia, betul sambung yang lain. Dalam tiga tahun kemudian bahkan ia telah membinasakan juga Kuan Tiong Jit Hiong, tujuh orang gagah dari Kuan Tiong, Wong Ho Su Chiao, empat tular sakti dari Sungai Kuning, malah mengalahkan juga Si Oto Jin serta Tan Tiong Hiong yang merupakan jago pedang. Waktu itu, tak aneh kalau namanya amat tersohor sebelum berusia 20 tahun kata jago lain. Konon sebelum berusia 30 tahun, ia telah membantu Im Hui yang mendirikan Tai Hong Tong, bayangkan saja, amnusia tangguh semacam ini mana mungkin dipenggal kepalanya secara gampang. Aku merasa tidak habis mengerti seharusnya kau mengerti, orang yang bisa memenggal kepalanya pastilah seseorang yang sangat dikenal olehnya, sebab itu dia tidak bersikap waspadat terhadap orang tersebut. Wah, kalau betul begitu, ilmu silat yang dimiliki orang itu tentu lihai sekali, dan caranya turun tangan pun sangat cepat. Betul, konon pada waktu itu si Tabib Pertapa dari Hoasan juga hadir di situ, malah dialah yang memeriksa jenazah Tio Jia apa yang dia katakan dia yakin kalau alat senjata yang digunakan untuk membunuh Tio Jia adalah sebilah pedang. Bahkan dalam sekali tebasan ia berhasil menguntungi batok kepala Tio Jia, dan kebetulan Sugong Xiao Hang dan Sang Kean Jen adalah jago-jago lihai yang menggunakan pedang YAA, mereka semua adalah jago silat kelas 1 dalam dunia persilatan putra Tio Jin. Apakah pemuda yang bernama Tio Buki itu? Benar dialah orangnya sudah barang tentu dia pembunuhnya tentu saja bukan kalau begitu. Tio Jia adalah Sang Kean Jen. Ataukah Sugong Xiao Hang? Aku tidak tahu coba terkalah aku tidak berani menerkap perdebatan dan pembicaraan tersebut adalah pembicaraan bebas yang kedengaran di kalangan umum. Di tengah malam buta, baik di kaki lima, di tepi jalan maupun dalam warung makan yang memakai merek mentereng, masih kedengaran banyak orang yang membericarakan peristiwa itu. Konon orang yang paling mencurigakan adalah Sugong Xiao Hang demikian mereka berkata. Kenapa? Sebab dia adalah orang terakhir yang tiba di perkampungan Hong Hang San Cheng, ia baru tiba pada malam bulan 3 tanggal 27 kenapa dia yang dicurigai bantah yang lain. Justru orang terakhir yang datang seharusnya malah tak pantas dicurigai YAA, kalau cuma begitu memang tak pantas dicurigai. Tapi menurut hasil menelidikan yang kemudian diadakan, katanya pada tanggal 25 ia sudah meninggal kota Poteng jadi semestinya tanggal 26 ia sudah sampai di perkampungan Hong Hang San Cheng YAAA. Paling lambat pepun sore itu harus sudah tiba lalu sejak sore tanggal 26 sampai malam tanggal 27 dia telah kemana tak seorang pun yang tahu. Maka orang lantas menduga bahwa dialah yang paling mencurigakan begitulah tapi aku dengar sejak sore hari tanggal 27. Hanya Sang Kuan Jin seorang yang menemani Tio Gia hingga berlangsungnya peristiwa tersebut karena itu Sang Kuan Jin juga seseorang yang patut dicurigai sekarang. Dimanakah orang itu hingga kini mereka berdua masih tetap tinggal di perkampungan Hong Hang San Cheng YAAA? Betul. Siapa berani berangkat dulu, dialah yang pantas dicurigai sebagai pembunuhnya, tentu saja apapun di antara mereka tak ada yang berani berangkat meninggalkan tempat itu padahal mereka mau pergi atau tidak juga sama SGA. Kenapa? Karena mereka berdua adalah saudara sehidup semati dari Tio Gia, tiada alasan buat mereka untuk melakukan pembunuhan keji tersebut. Bila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat, siapakah yang berani mencurigai kedua orang itu dan sekarang apakah mereka menemukan bukti-buktinya belum? Hari ini sudah tanggal 4 bulan 4, peringatan hari ke-7 sejak kematian sudah lewat. Malam sudah menjelang tiba, suasana sangat hening. Sejak Tio Buki menemukan jenazah ayahnya hingga kini, 7 hari lewat tanpa terasa. Selama 7 hari ini, Buki tidak pernah menagis, setitik air mata pun tak pernah meleleh keluar membasai pipinya. Ia tidak minum, tentu saja tidak pula makan. Bibir sudah mengering dan retak-retak, bahkan seluruh kulit badannya ikut kering dan pecah-pecah. Matanya cekung ke dalam wajahnya yang semula merah segar telah berubah menjadi sepucat kertas. Bukan begitu saja, badannya sudah kaku dan tak berkutik. Tampangnya tersebut mengerikan sekali. Semua orang takut kepadanya, bahkan Cian-Cian juga takut. Tapi tak seorang manusia pun yang mampu menghibur hatinya. Padahal kekatnya ia seperti patung, apapun suara pembicaraan manusia ia tidak mendengar, apapun yang berada di hadapannya dia tidak melihat. Tentu saja yang paling menderita adalah Wihang Nio, ia menangis sepanjang hari, tapi sekarang air matanya telah mengering. Selama tujuh hari ini, setiap orang jarang berbicara, setiap orang berusaha mencari, mencari jejak dari pembunuh tersebut. Tapi mereka gagal untuk menemukannya. Setiap jengkal tanah dan di sekitar perkampungan Ho Hang San Cheng telah mereka geladah, tapi semua usahanya itu cuma sia-sia belaka, mereka tidak berhasil melacaki jejak seng pembunuh tersebut. Siapapun tak berani mencurigai sang kuan jin lebih-lebih mencurigai siu gong siau hong, tapi kecuali kedua orang itu tiada orang lain yang dapat mereka curiga lagi. Seandainya pembunuh itu adalah orang lain maka pembunuh tersebut tentu dapat datang tanpa wujud pergi tanpa bayangan, seakan-akan setan iblis yang mengerikan. Walaupun semua orang jarang berbicara, sedikit banyak mereka toh berbicara juga. Lain halnya dengan sang kuan jin boleh dibilang dia sama sekali tidak bersuara. Ia pun tidak memberikan alibinya, ia tidak menerangkan di manakah dia berada, tak ada seorang pun yang berani minta penjelasan kepadanya. Akhirnya orang lain baru tahu kalau waktu itu rupanya dia sudah mabok oleh cian cong kuan, ia dibaringkan dalam kamar tamu. Kamarnya terletak nomor lima dalam halaman yang terpisah, dia maupun pengikutnya semua berada di sana. Orang yang bertugas mengatur segala kebutuhan mereka adalah Tio Piau. Tio Piau bukan saja seorang pembantu tua dari keluarga Tio, dia masih terhitung famili jauhnya Tio Jia. Tio Piau telah memberikan kesaksiannya pada tanggal 27 bulan 3, sejak maghrib sang kuan samya terus tidur di dalam kamarnya. Sekalipun sewaktu sadar dari maboknya, ia tidak menimbulkan suara apa-apa, tapi setelah mabok, ia tidur sambil mendengkur, banyak orang mendengar suara dengkurannya itu. Kebanyakan orang persilatan beranggapan, keberhasilan Sugong Xiao Hang untuk mencapai kedudukannya seperti hari ini bukan lantaran ilmu silatnya yang hebat, melainkan karena imannya yang tebal. Penaga dalamnya maupun ilmu pedang sipcihwi kiamnya belum sampai mencapai puncak kesempurnaan, tapi soal ketebalan imam, soal kesabaran dan tahan uji dia adalah nomor satu di dunia. Dia tahu banyak sekali jago Hong San Cheng yang mencurigai dirinya, sebab pada tanggal 26 bulan 3, seharusnya dia sudah harus sampai di sana. Walau begitu, ia sedikit pun tidak menunjukkan perasaan tak tenang, apalagi memberi sanggahan ataupun penerangan. Ia berangkat lebih awal dari tanggal yang sebenarnya, hal ini disebabkan karena persoalan lain. Tapi soal itu adalah suatu rahasia besar, ia tidak akan membiarkan orang lain tahu. Selama beberapa hari ini dia masih tetap tenang dan bersikap wajar seperti ini, seseorang harus tetap mempertahankan ketenangannya, dengan demikian urusan jadi tak sampai kalut. Walau berada dalam keadaan seperti apapun, dia tak akan lupa untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Ia berusaha keras untuk mengaturkan upacara penguburan bagi jenazah Tio Kian, lalu menasehati anak murid Tai Hong Tong agar selalu bersikap tenang, ia percaya cepat atau lambat duduknya persoalan pasti akan menjadi jelas. Terlepas dari apa yang dikatakan orang lain, siapapun mengakui bahwa dia memang memiliki daya ketenangan yang luar biasa. Sebab itu, Tai Hong Tong selamanya tak bisa kehilangan dia. Setelah upacara peringatan hari ke-7 lewat, sisa anggota Tai Hong Tong yang masih tertinggal pun telah kembali ke posnya masing-masing. Sekalipun Tio Kian adalah batu tonggak bagi Tai Hong Tong, namun Tai Hong Tong tak dapat roboh dan hancur hanya lantaran kehnilangan sebuah tongkat saja. Yee-aa, jika pondasinya sudah kuat dan kokoh sekalipun kehilangan sebuah tongkatnya, hal ini tak menyebabkan bangunan menjadi roboh, walau ditilp oleh angin sekencang apapun. Sugong Xiaohang berhasil membuat anak muridnya memahami persoalan ini, dia berharap semua orang dapat merubah kesedihan menjadi kekuatan yang besar. Yang masih tertinggal dalam ruangan waktu itu kecuali orang-orang dari keluarga Tio, hanya sedikit saja orang luar. Tiba-tiba Sang Kuan Jin bangkit seraya berkata, Oh yang sedang menunggu aku habis mengucapkan kata-kata tersebut, dia berlalu dengan langkah lebar. Empat kata itu terlampau singkat, kecuali Sugong Xiaohang, yang lain boleh dibilang tak ada yang mengerti. Sekalipun begitu asal satu orang bisa memahami, hal ini sudah lebih dari cukup. Yee-aa, memang begitulah watak Sang Kuan Jin, kalau dengan empat kata pun bisa menjelaskan maksudnya maka tak akan dia gunakan kata kelima. Ketika melihat Sang Kuan Jin pergi, tak tahan lagi Cian-Cian segera berseru, apakah dia akan pergi dengan begitu saja yee-aa, bagaimanapun juga dia harus pergi jawab Sugong Xiaohang. Kenapa? Sebab dia sudah mempunyai janji dengan Ouyang untuk berjumpa. Siapakah Ouyang itu? Dia adalah Ouyang Peng'an. Ouyang Peng'an adalah Chong Piao Tau dari 18 perusahaan ekspedisi di daratan Tionggoan. Mereka telah berencana untuk membentuk perserikatan dengan pihak Tai Hang Tong. Sudah barang tentu apa yang hendak dirundingkan antara Ouyang Peng'an dengan Sang Kuan Jin adalah suatu persoan yang amat penting. Cian-Cian tidak bertanya lagi. Secara lamat-lamat ia sudah mendengar tentang persoalan itu. Tai Hang Tong memang membutuhkan persekutuan yang tangguh untuk memupuk kekuatan. Sejak mereka mengetahui kalau Pek Kolek Tong telah mengikat hubungan berbesan dengan keluarga Tong dari secuan, mereka pun berharap bisa memperoleh persekutuan pula. Senjata rahasia bahan peledak dari Pek Kolek Tong sudah cukup menakutkan siapaun. Sekarang bila ditambah pula dengan senjata rahasia dari keluarga Tong yang telah berusia 160 tahun, keadaan tersebut ibaratnya harimau tumbuh sayap. Persoalan inilah yang selalu menjadikan jalan di hati Sugong Xiao Hong, ia selalu berharap agar Ouyang Peng'an jangan membatalkan rencana semulanya karena peristiwa tersebut. Suara derap kaki kuda secara lamat-lamat kedengaran berkumandang di luar sana, rupanya Sang Kuan Jin beserta anak buahnya telah meninggalkan perkampungan Hong Hong San Cheng. Ketika suara derap kuda itu makin menjauh, suasana dalam ruang tengah kembali diliputi keheningan. Buki masih berlutut di depan meja abu ayahnya tanpa bergerak barang sedikitpun, bibirnya yang kering sudah pecah dan berdarah. Saat itulah Sugong Xiao Hong berkata, Aku rasa semua persoalan di sini telah dapat diatasi, satu dua hari lagi aku harus pergi meninggalkan tempat ini. Tentu saja, cepat atau lambat dia memang harus pergi. Im Hui yang masih berada dalam masa pertapan, sedang Tio Kian telah tewas secara tiba-tiba, Tai Hang Tong lebih-lebih tak boleh kekurangan dirinya. Cian-Cian tundukkan kepalanya, ia seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat tersebut akhirnya dibatalkan. Dia pun tak berani bicara sembarangan, dia tahu sepatah kata saja salah berbicara bisa mengibatkan hancurnya keluarga mereka. Namun pada hakikatnya dia sedikit merasa takut. Ayahnya telah lewas dan kakaknya berubah menjadi begini, dia merasa bagaimanapun juga perkampungan Hong Hang Seng harus dipertahankan. Beban dan tanggung jawab yang amat berat ini tak bisa dibantah lagi terjatuh di atas pudaknya. Lalu apa yang ia harus lakukan? Sugong Xiao Hang memandang sekejap ke arahnya, seakan-akan dia dapat menebak suara hatinya. Aku tahu bahwa kau adalah seorang gadis yang berhati teguh demikian katanya dengan lembut, justru yang kami khawatirkan adalah dia. Tentu saja orang yang paling dikhawatirkan adalah Buki. Setiap orang mengkhawatirkan Buki, semua orang berharap dia bisa bangkit berdiri dan membusungkan gadanya. Tapi siapapun tidak tahu, sampai kapankah pemuda itu baru bangkit berdiri dan membusungkan gadanya. Di tengah keheningan yang mencekam ruang tengah, tiba-tiba berkumandang suara langkah kaki yang berat dan mantap, tak usah berpaling pun cian-cian tahu bahwa orang itu adalah lociang. Napasnya tersengkal-sengkal baru mukanya merah membara, dia lari masuk dengan tergesa-gesa, di tangannya membawa sebuah cawan arak. Apakah dia mabok karena arak? Tidak. Dalam cawan arak itu bukan berisi arak, melainkan selapis debu yang tebal. Dengan napas tersengkal teriak lociang, benda ini ku dapatkan dari dalam kamar yang ditempati sang koan samya. Kemudian setelah berhenti sebentar, ia menerangkan lebih lanjut, setelah sang koan samya pergi, aku lantas membawa orang untuk membersihkan kamar itu yang dimaksudkan melakukan pembersihan tentu saja hanya suatu alasan belaka. Sang koan jin termasuk orang yang dicurigai, cuma selama orangnya masih berada di sana, tak seorang manusia pun berani menggeledah kamarnya. Apa yang sebenarnya kau temukan itu? Tanya Sugong Siawhong. Aku justru mohon to'ayah sudi memeriksanya sendiri dalam cawan arak hanya terdapat separuh cawan bubuk berwarna kuning, bubuk itu seperti tanah lumpur yang baru, diambil dari atas tanah. Cuma anehnya, lumpur kuning itu menyiarkan sejenis bau harum yang aneh sekali. Dengan sepasang jari tangannya Sugong Siawhong mengambil sedikit bubuk kuning itu, diremas-remas dengan jari tangannya, lalu dicium. Tiba-tiba paras mukanya menunjukkan suatu perubahan yang aneh sekali. Loci yang kembali berkata, Loci yang mengurusi pesta perjamuan adalah seorang ahli dalam penciuman, aku telah menyuruh dia mencium bubuk tersebut. Katanya campuran tersebut bukan saja terdiri dari batu gamping, tapi terdapat juga wangi-wangian dan tanduk naga. Mau tak mau dia harus mengakui juga atas ketajaman penciuman dari lotan tersebut, di antara tanah liat memang terdapat wangi-wangian, tanduk naga dan batu gamping. Semua benda ini ku dapatkan dari dasar meja yang berada di kamar Sangkoan Samya, aku berhasil mendapatkannya setelah mengorek dengan memakai pisau belati biji matanya seakan-akan melompat keluar tangan pun agak gemetar. Lanjutnya, bukan di tanah saja terdapat benda itu, di antara celah-celah meja pun ada, aku, aku menjadi tak habis mengerti, buat apa Sangkoan Samya membutuhkan benda-benda seperti itu bahkan suaranya kedengaran agak gemetar, sebab dia tahu apa gunanya benda-benda itu. Wangi-wangian dan tanduk naga adalah bahan pengawet yang mahal harganya, bukan saja dipakai sebagai obat, dapat pula digunakan sebagai pencegah pembusukan. Dan batu gamping adalah bahan umum yang digunakan untuk menjaga keringnya suatu benda, sebab bahan itu anti-kelembaban. Lalu benda apa yang dimiliki Sangkoan Jain dalam kamarnya sehingga ia membutuhkan bahan-bahan seperti itu untuk mencegah kelembaban dan pembusukan? Dalam peti mati teokian terdapat pula benda-benda tersebut, dan ketiga macam bahan itu digunakan untuk menjaga keringnya suasana dan utuhnya mayat tersebut. Walau begitu, batok kepalanya tak berada di dalam peti mati. Lalu di tangan siapakah batok kepala itu? Benarkah orang itu membutuhkan juga ketiga macam bahan tersebut guna menyimpan batok kepala yang diperolehnya? Bila semua persoalan itu disangkut pautkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka munculah suatu persoalan yang sangat mengerikan. Benarkah Sangkoan Jain menyimpan bahan-bahan tersebut karena dia membutuhkannya untuk menyimpan batok kepala teokian? Mungkinkah dialah pembunuh teokian? Hingga kini belum ada orang yang berani, bahkan berbicara pun tak berani. Namun paras muka Cian-Cian telah berubah menjadi pucat ia seperti mayat, sekujur badannya mulai gemetar malah. Bukan dia saja, bahkan paras muka Sugong Siawhang pun ikut berubah hebat. Sekuat tenaga ia berusaha mempertahankan ketenangannya hatinya, dengan suara berat ia bertanya, hari itu, siapakah yang melihat Sangkoan Samya tidur di dalam kamarnya teokian bahwa orang itu kemari sudah kukirim orang untuk memanggilnya kemari dia sudah mengutus 12 orang, 12 orang itu adalah jagoan paling baik dalam gedung keluarga Tio. Dan sekarang mereka sudah datang menghadap. Dimanakah teokian loci yang segera menegur? Di luar, suruh dia masuk ia sudah tak mampu untuk masuk sendiri kalau begitu gotong dia ke dalam dengan sebuah daun pintu, empat orang menggotong masuk teokian ke dalam ruangan, sekalipun loci yang adalah rekan sejawatnya, namun sekarang hampir saja ia tidak kenali kembali orang itu sebagai teokian. Sekujur badannya sudah berubah hitam dan membengkak, lagi mukanya besar membengkak dan berwarna hitam pula, panca indranya sudah sama sekali berubah. Sewaktu digotong masuk dia masih ternyah, tapi sesudah bertemu dengan Sugong Xiaohong, nyawanya segera putus. Siapa yang membunuhnya tanya Sugong Xiaohong kemudian dengan wajah berubah. Entahlah, di dadanya terkena sebatang senjata rahasia tadi sepertinya tidak mengapa, tak taunya dalam waktu singkat dia telah berubah menjadi begini rupa di atas wajah para jagoan yang menggotongnya masuk itu masih tertera jelas rasa ngeri dan takut yang amat tebal. Walaupun dengan mati kepala sendiri mereka menyaksikan perubahan yang menakutkan itu, toh mereka masih belum mempercayainya, ambil sedilah pisau perintah Sugong Xiaohong dengan suara berat. Seseorang mencabut pisau belatinya dari balik laras sepatu. Dengan ujung pisau Xiaohong merobek pakaian di bagian dada yang dikenakan tiopian, tampaklah sebatang senjata rahasia berbentuk duri yang kecil sekali menancap di dada sebelah kirinya, sekalipun sekitar mulut luka tiada darah, namun sudah berubah menjadi hitam dan membusuk lagi. Oh oh oh, betapa kejunya senjata rahasia beracun ini pakai kloci yang sambil menghembuskan napas panjang. Sugong Xiaohong memeriksa sekejap ujung pisaunya, ujung pisau itu cuma terkena sedikit nanah beracun di sekitar mulut luka, tapi sekarang pisau tersebut telah berubah menjadi hitam perak. Paras mukanya berubah makin serius. Dalam kolong langit dewasa ini, hanya semacam senjata rahasia yang membawa racun keji itu. Tian-tian mengigit bibirnya, darah nampak meleleh dari luka-luka bibir, bisiknya agak gemetar, Bu, bukankah benda itu adalah duri beracun dari keluarga Tong di Syoktiong pelan-pelan Sugong Xiaohong mengangguk? Benar jawabnya sepatah demi sepatah kata. Benda ini memang senjata rahasia dari keluarga Tong, duri beracun yang membunuh korban setelah terkena darah paras muka semua orang berubah hebat. Semua orang sudah tahu, hubungan antara keluarga Tong di Syoktiong dengan Peklektong adalah hubungan berbesan. Dan sekarang, jago lihai dari keluarga Tong telah menyusup ke dalam perkampungan Honghang San Cheng. Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang mengerikan. Salah seorang jago muda yang ikut menggotong Tio Piao itu seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun ia tak berani sembarangan berbicara, takut kesalahan. Sugong Xiaohong telah memperhatikan sikapnya itu, dengan cepat ia berseru, apa yang hendak kau katakan jago muda itu sedikit rada sanksi, tapi akhirnya ia berkata juga, ada suatu persoalan, Xiaohong tak tahu harus dikatakan ataukah tidak katakan. Apa persoalan itu jago muda itu kembali tampak seperti sanksi, setengah harian kemudian ia baru memberanikan diri untuk berkata, di antara pengiring yang dibawah sang koan samya, tampaknya ada seorang memang berasal dari wilayah Suzhawan sana dari mana kau bisa tahu tanya Sugong Xiaohong dengan perasaan agak tergetar. Sebab Xiaojin juga berasal dari daerah Suzhawan, Xiaojin dapat pula dialek Suzhawan sana. Tanpa sengaja kemarin hamba mendengar orang itu sedang berbicara dengan dialek Suzhawannya dalam kamar sang koan samya ia berpikir sebentar, lalu katanya lagi, selain itu orang Suzhawan sangat mengagumi kehebatan cukap liang, di hari-hari biasa mereka gemar mengenakan kain putih sebagai pengikat kepala. Xiaojin saksikan sewaktu hendak tidur orang itu selalu mengenakan ikat kepala warna putih di kepalanya. Aku sebetulnya ingin berbicara dengannya memakai dialek Suzhawan, siapa tahu dia bersikeras tidak mengakui kalau dirinya orang Suzhawan bahkan sampai akhirnya hampir saja aku ribut dengan orang itu. Ya, betul loci yang menimbrung pula, di antara pengiring yang dibawa sang koan samya kali ini memang terdapat seseorang yang belum pernah ku jumpai sebelumnya, sebetulnya aku ingin bertanya sejak kapan menjadi pengikutnya sang koan samya, tapi aku pun cukup memahami watak sang koan samya, maka pertanyaan tersebut tak berani kuajukan, dan sekarang, Tentu saja perkataan atau pertanyaan apapun tak perlu diajukan lagi. Semua bukti, semua kenyataan yang tertera di depan mereka sudah lebih dari cukup untuk menerangkan siapakah pembunuh yang sebenarnya. Siapakah pembunuh keji yang telah membinasakan Tio Kian? Rupanya sang koan jin telah menyuap Tio Piu agar memberikan kesaksian palsu baginya, kemudian memerintahkan pengiringnya yang berasal dari Suzhawan itu untuk membunuh Tio Pian. Tetapi, bukankah anak murid keluarga Tong dari wilayah Suzhawan selamanya congkak dan tinggi hati, mengapa ia bersedia menjadi pengiringnya sang koan jin? Itu berarti dibalik ke semuanya itu sebetulnya masih terselip suatu rencana besar yang mengerikan. Mungkinkah sang koan jin telah bersekongkol dengan keluarga Tong dan Pelek Tong? Apakah tindakannya membunuh Tio Kian adalah demi untuk membaiki mereka persoalan-persoalan tersebut, bukan saja tak berani diutarakan keluar, bahkan mereka tak berani memikirkannya. Sugong Xiaohang mengepal kencang-kencang tangannya, peluh dingin telah membasahi tubuhnya. Pada saat itulah Tio Buki yang selama ini berlutut terus di tanah, tiba-tiba melompat bangun dan menerjang keluar. Sebenarnya sekujir badan Tio Buki telah kaku, semua persendian tulangnya seakan-akan sudah hampir rontok. Anehnya, perasaannya waktu itu justru jauh lebih tajam dan reaksinya pun semakin sensitif, suara yang bagaimana lirih pun seakan-akan merupakan guntur yang membelah bumi. Dalam pendengarannya, semua pembicaraan orang-orang tersebut seperti jeritan keras di sisi telinganya.